assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba lagi perhitungan dari om bolux pot maker nya new eye yang terbaru lagi di bulan Agustus ini yaitu ini dia mi nse perhitungan dari lavender dengan basis mi nofo dengan dada bahasa Indonesia kemudian galeri yang bisa mengubah warna awan dan ini baknya ada di panorama dan saturasi mungkin kemudian itu kita langsung lihat aja di sini seluruh aplikasinya kita lihat kernel yang dipakai yaitu tadi udah dibilangin kernel Agni dengan Neocam 9.5 ya kita lihat di sini di sini ada fitur apa aja yang bisa kita lihat goyangkan untuk gesture jadi kalau kita goyangin gini dia membesihin ramnya nanti ada pembersih ataupun kalau mau kita kunci goyangin untuk kunci dipilih kemudian nanti kita ngunci otomatis kalau kita goyangkan kemudian kita lihat di sini animasi tile ini yang fiturnya untuk animasi di sini kita batikin aja kemudian icon aplikasi warna di sini karena belum ada pempertauan nggak bisa dilihat setelah itu kita lihat lagi persentasenya bisa model seperti ini ya baterainya indikator grafis sembunyi ke north kemudian ini bisa kita hilangkan jenis jaringan di belas status kemudian ini status bar nya satu barisnya mau lima atau mau enam kalau jika enam seperti ini kalau lima seperti ini jadi kalau mau rapat sih lima bagusnya kemudian kebawah ini seperti ini ya icon jaringan jadi kalau dia horizontal di dua kalau dia vertikal tuh satu jadi dua kemudian ini bisa kita sembunyikan ini banyak ya fiturnya untuk status bar nya kemudian ini warna teks font nya kemudian cuaca charger presentasi jam-jam bisa tampilin detik network speak kemudian dia ini warna-warna semua di status bar nya ya bisa kita ubah warna-warnanya ya dari fitur di menu tampilan ini di pusat kontrol kemudian ini ini masih di luar layar jadi kalau misalkan kita pilih ini di saat kita mengunci terus seperti itu minasinya kalau kita pilih ini vertikal kita coba mengunci lagi yang muncul seperti itu ya ini ini animasi untuk mengunci layar ya pennya layar utamanya kita lihat di sini opsi standarnya ini Hai seperti ini ya gridnya bisa sampai 6x7 ukuran icon nya bisa sampai XL animasi global kemudian rekomodasi kemudian ini ada fitur tambahnya lagi rasen blur nya berapa persen bila pencarian satu ini bawahnya muncul atau enggak untuk dua kali untuk apa matikan layar usap ke atas tuh apa ikonnya warna-warnanya juga bisa dibah kemudian ini ada face unlock dan fingerprint dan bluetooth kemudian saat selesai reboot bisa langsung fingerprint tanpa masukin kode bisa kita atur juga di sini ini dia bahasa-bahasa yang ada di Rom ini Rom ini dari portingan ini Indonesia pastinya sudah ada dan ini bahasa ini lain-lainnya sedikit ya bahasanya semangat di sini enggak ada bahasa India kemudian fitur spesial game Turbo game Turbo ini yang dipakai kita lihat di sini kita lihat di sini nah ini game Turbo nya mode performa game Turbo yang bisa kita atur di sini kita lihat kamera newcam nya dengan foto kita simpan di SD card kemudian kita coba ya foto dan kita lihat hasilnya aman ya simpan di SD card dan motor mode juga Redmi Note 5 kita lihat di video video bisa sampai sama 4k biasa kemudian kita lihat lagi di manual fokus shutter speed bisa berdua dan ISO bisa sampai 3200 katanya di sini power close kita coba ya iya ternyata benar kamera di panorama power close kita lihat galeri galeri yang foto awan di sini kita lihat fiturnya bisakah berjalan di sini kita lihat berubah kemudian kita klik langit kita coba langit terang ini posisi mendung ya kita coba langit terang dan berubah jadi langit terang kemudian kita coba lagi pelangi ada pelanginya kita coba lagi bulan jadi seperti waktu sudah malam ini yang jadi warna bulan ini bulan penuh ya ini bagus ya untuk pamer pamer foto fiturnya jadi bisa kita atur berapa pesen Milky Way nya juga tuh sepenuh misalkan penuh seperti ini kita simpan kemudian kita lihat nah ini hasilnya jadi dari sini berubah menjadi seperti ini kita lihat screen recorder bisa bisa sampai 60 ya langsung aja kita lihat ini ini aplikasi performa seperti biasa 3d Max giggens 5 GPU mark PC mark ini dia hasil-hasilnya sudah saya ukur tadi ini hasil antutu antutu yang didapat di rom ini ini hasil gpu marknya ini PC mark ini giggens 5 ini 3d Max ini hasil-hasilnya sudah saya ukur tadi dari 4 aplikasi ini 5 aplikasi ini dan CPU-Z nya kita lihat ini segini ya kecepatannya CPU throttling nya kita lihat performa ini 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 Oh ya 30 detik seperti ini performanya performa dari rom ini manual kamera langsung kita coba ya bisa untuk Gcam sekarang kita coba untuk PUBG dan 4.2.3 untuk melihat grafiknya ya ini dia ada masuk game kita lihat grafik grafik bawaan cuma bisa sampai di halus tinggi HD tinggi dan mentok di HD tinggi jadi ini karena ini yang nggak di-unlock grafik kita coba untuk sambil record apakah nge-prem kita masuk mode training dulu ya masih berlancar ya cuman ini belum muncul belum trender nah ini bising sekali ya masih berlancar walaupun sambil record ini kenapa dia memakai bagus terlalu banyak wacor aman masih ya berikutnya nggak ada stuttering ataupun lag masih lancar sambil di-record sekarang kita coba lihat grafik CODM kita lihat grafik mentok di sama ya kayak custom rom ini portingan dari kembuloks yang terbaru yang pastinya sudah banyak fitur baru salah satunya galeri dengan edit gambar latar awan dan ini lumayan bagus dengan sudah berbahasa Indonesia makasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati